Bupati Sambas Satono melakukan peletakan batu pertama pembangunan Musola Aljihad SD Negeri 20, Paricegat, Desa Piantus, Kecematan Sejangkung pada Selasa Siang. Peletakan batu pertama dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, anggota DPRD Kabupaten Sambas, Camat Sejangkung, Kapolsek, dan Ramil Sejangkung serta undangan. Kepala SD Negeri 20, Paricegat, Ferry Suyidno dalam sambutannya mengatakan pembangunan Musola di sekolah bertujuan mendukung visi dan misi sekolah serta menciptakan generasi yang beriman. Jadi, upaya yang kami lakukan adalah salah satunya membenahi fasilitas, yaitu Musola tentunya untuk mendukung visi dan misi sekolah. Jadi, dalam kesempatan itu, perlu barangkali kami sampaikan bahwa kami di sekolah itu ada ibaratnya brand yang akan kami munculkan. Apa bentuk brand ya? Jadi, di SD Negeri 20, Insya Allah, berdua-dua dengan izin Allah dan Bapak Bisa Kalim Semenya, kami akan membuat sesuai dengan visi dan misi bahwa SD Negeri 20 setiap tahunnya akan memberikan kelulusan bagi seseorang-seseorang yang hafal Quran minimal just 30. Wati Sambal Satono dalam sambutannya menekankan kepada masyarakat untuk tetap semangat bergotong royong dalam hal pembangunan. Saya berharap nilai gotong royong ditumbuh, kembangkan. Bukan tak ambil batuk, boleh. Ini ada yang strategis, ada yang penting, urgent, yang penting, segala macam. Gerakkan Pak Peri, gerakkan orang trik murid. Saya rasa tidak masalah menyumbang 100 ribu, 100 ribu. Rokoknya 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, sehari itu telah kan. Setelah sambutan dilanjutkan dengan simbolis peletakan batu pertama pembangunan musholah oleh Bupati Sambas. Didampingi anggota DPRD, Camat Sejangkung, dan Kapal Sek Sejangkung.